Intro Kita lagi mau pada berenang Dadah dulu dadah Kita lagi mau berenang Jadi ini kolom berenangnya dilihat dari atas Nanti sekalian foto-foto ya Sekarang kita mau barbecue-an Halo Sofia, Lydia, Aisyah Jadi kita barbecue-annya di depan villa Welcome back to In My Journey Di setiap jajak kaki kita Ada cerita Assalamualaikum my friend Welcome back to Jalan-Jalan Eka Rijal Masih di Bandung Kali ini kita mau staycation bareng keluarganya Eka Rijal nih friend Kita mau nge-review salah satu villa keluarga yang ada di Lembang Ada private pool-nya loh Nama villanya adalah Villa Amethis Lembang Pilih yang KB 05, 4 bedroom, family only ya Yap, sebetul banget Karena villa ini emang khusus untuk keluarga Pokoknya ini akan jadi referensi banget deh Buat kalian yang mau ke Lembang ajak keluarga besar Kalau kalian penasaran kayak gimana sih villanya Kalian wajib tonton video ini sampai akhir Jangan di-skip oke Happy watching Sampai jumpa Sampai jumpa Di ujung sana ada motor penjaga villanya Untuk area parkirnya ini muat sampai 4 mobil sih menurut aku Nah for your information Villa Amethis ini tuh banyak banget Dan kali ini kita cobain villa Amethis yang KB 5 Kalau di ticket.com-nya KB 05 ya friend Pokoknya KB 05 4 bedroom, family only Nah ini area terasnya Dan sekarang kita ke tamannya dulu yuk Jadi area taman ini ada di depan villa Jujur enak banget loh Dipake untuk barbecue-an gitu pas malem Cuma sayangnya lampunya tuh kurang terang gitu Di area taman ini friend Nah kurang lebih kalau kalian mau barbecue-an bisa disini Saranaku untuk villa Amethis Boleh banget ditambahin banyak lampu gitu disini Untuk space area tamannya gak begitu besar Tapi cukup lah Yaps pokoknya ini kurang lebih tamannya villa Amethis KB 5 ya friend Let's go Sekarang kita masuk ke dalam villanya yuk Taram Jadi pas kalian buka pintu villanya langsung ada tangga untuk ke atas gitu friend Terus samping kiri villanya disini ada pintu untuk ke kamar pertama Eh tapi-tapi kita review sebelah kanannya dulu aja ya Oke Masya Allah tabarakallah Yaps jadi ini isi dalam villanya friend Jadi seperti yang kalian lihat disini ada meja makan Untuk kalian makan-makan bareng keluarga Bisa disini banget ya Dan view dari meja makan juga kalian bisa lihat kolam berenang friend Terus di ujung sana ada kulkas Oke next kita kesini Jadi disini area kitchen setnya friend Jujur enak banget loh Kalian bisa masak-masak disini Karena fasilitas kitchennya juga super lengkap banget sih Tuh disedain wajang Terus ada kompor juga friend Baiklah sekarang kita intip isi dalam lemarinya Gas udah terpasang ya Terus disini ada alat untuk masaknya juga Ungkap banget jujur Next kita kesini Disini tempat penyimpanan pisau, spatula, dan lain-lain gitu ya Terus disediakan banyak gelas Dan ada banyak mangkok dan piring juga ya Next selanjut kita ke sebelah sini Disini ada piring juga Terus ada sendok sama garpu Lanjut disini cuma ada panci sama emper gitu Biar mungkin airnya gak rembes gitu kali ya Dan ada wastafel untuk cuci piring View kitchennya langsung ke halaman Suka banget Dan di villa ini juga disediain dispenser ya friend Plus galonnya complete deh Next kita ke area living room Atau tempat nonton Ya jadi tempat ini adalah tempat untuk kalian kumpul-kumpul sama keluarga friend Jadi kalian bisa banget nih nobar disini Bisa nobar, ngobrol Pokoknya seru banget ya disini Dan super enaknya nih Dari living room ini Kalian bisa langsung ke kolam renang Jadi pintunya tuh bisa dibuka gitu loh Enak banget Apalagi udara lembang tuh seger ya Jadi sejuk-sejuk gimana gitu Pokoknya area living room ini ada sofa Meja, bin, bag, tv, dan lain-lain deh Terus disini juga ada kamar mandi umum friend Untuk kamar mandinya juga menurut aku super asetik banget sih Sama kayak pada umumnya aja Ada wastafel yang of course jodohnya kaca ya Lanjut kesini Jadi ini WC duduknya Terus ini adalah area tempat mandinya friend Dibatasin sama kaca gitu ya Biar gak terlalu beceh Shower dan water heaternya disini berfungsi dengan baik sih Baiklah kita lanjut Sekarang kita ke private poolnya Masya Allah berkala Yup jadi ini private poolnya friend Ukurannya tuh sekitar 7x3 meteran Insya Allah cukup lah untuk keluarga besar Dan jujur ya ini tuh enak banget untuk dipandang Jadi untuk private poolnya tuh ada di dalam rumah ya friend Kurang lebih suasana private poolnya kayak gini Di area private pool cuman ada tempat duduk satu yang ini Ini pun super gemes dan enak lagi Untuk lantai area private poolnya kayu-kayu gitu Super suka banget kayak di Bali Jadi kurang lebih isi lantai 1 Villa Ametis KB05 kayak gini ya friend Dan ini dia kamar pertama ada di lantai 1 Untuk space kamarnya kecil sih Tempat tidur sama pintunya tuh langsung mentok gitu loh Tapi gak apa-apa karena tetep nyaman banget View kamar pertama ini langsung ke halaman ya friend Dan untuk desain kamarnya juga super asetik banget sih aku suka Pokoknya di villa ini tuh setiap kamar ada AC-nya Jadi insya Allah kalian gak akan kepanasan Sekarang kita ke lantai 2 yuk Let's go Nah kita udah sampai di kamar yang kedua FYI kamar yang kedua ini Desain interiornya sama kayak desain interior kamar pertama ya Untuk ukuran kamarnya pun sama banget Plus ada AC-nya juga Lanjut Jadi ini kamar mandi di lantai 2 ya friend Dan ini pun sama kayak kamar mandi yang di bawah Ada wastafel, kaca, wc Dan tempat mandinya Oke baiklah kita lanjut ke sebelah sini Nah di lantai 2 ini cuma ada sofa ini doang friend Jadi di lantai 2 tuh diisi sama 3 kamar gitu loh Jadi lantai 2 tuh kayak waktunya untuk tidur gitu Nah yang lebih senang walaupun disini ada 4 kamar Ditambahin lagi dong extra bed friend Ditambahin 4 extra bed Terus ada 4 selimut dan ada 4 bantal Jadi villa ametis ini bisa diisi 8-12 orang Wah jujur seru banget sih kalo kalian sama keluarga nginep disini friend Baiklah sekarang kita lanjut ke kamar yang ketiga ya Oke kita mulai Jadi kamar yang ketiga ini tempat tidurnya twin bed friend Kalo punya anak kembar enak nih ya tidur disini Jadi pokoknya diantara 4 kamar ini doang yang twin bed ya Tapi untuk desain interiornya pun sama aja sih menurut aku View dari kamar ini menurut aku paling bagus Karena dari kamar kalian bisa langsung liat kolom berenang dari atas Oke kita lanjut ke kamar yang keempat Ini adalah master bedroom ya friend Masya Allah barakallah Yap jadi ini kamar terluas di villa ini Tapi untuk desain interiornya pun sama aja sih Kayak kamar yang pertama, kedua, dan ketiga Bedanya cuma di ukuran aja Dan cuma di kamar ini yang ada kamar mandinya di dalam Untuk view dari kamar ini juga cuma pepohonan gitu aja sih friend Intinya ini master bedroom Jadi ukurannya lebih luas banget Dan ini dia kamar mandi di dalamnya Untuk kamar mandinya pun sama Desain interiornya pun sama Percis banget Kayak di kamarnya mandi yang pertama dan kedua Ada wastafel yang of course jodohnya kaca Terus ada wc yang of course wc-nya wc duduk Dan ada area tempat mandinya juga friend Untuk shower dan water heaternya berfungsi dengan baik Sip Overall sih untuk semua kamar mandinya bersih-bersih ya friend Bener-bener dirawat sama penjaga villanya Pokoknya ini tuh enaknya Kamar mandinya cuma ada di dalam kamar itu doang sih Fasilitasi kamar mandinya sama aja Kayak kamar mandi pertama dan yang kedua Nah jadi kurang lebih master bedroomnya kayak gini Kalian tinggal sweetan aja lah ya sama keluarga Yang paling penting adalah aku ma'ase Oh iya sekarang kita lihat kolam berang dari lantai dua yuk Kita lagi mau pada berenang Lihat sini bagas Kita lagi mau berenang Jadi ini kolam berenangnya dilihat dari atas Nanti sekalian foto-foto ya Mami fotoin bagus banget Yeay kita mau berenang dulu Belajar berenang Oke friend ku Setiap kita bahas harga dulu Ingat harga sewaktu-waktu bisa berubah oke Jadi seperti biasa Aku dan Kak Rijal pesen Villa Ameti Selembang ini via tg.com Untuk harganya sekitar 2,7 juta sampai 3,6 juta ya friend Itu pun tergantung kalian pesen di weekday atau di weekend oke FYI kemarin aku dan Kak Rijal Amel tipu Villa yang Villa Ametis KB05 4 Bedroom Private Pool Dan Family Only Jadi udah jelas kalau Villa ini itu hanya untuk keluarga ya friend Oh iya kalian bisa dapetin promo loh Dengan cara yang sering kita share Kalian tinggal gunain kode promo dari tg.com yang Journey500K Nanti secara otomatis kalian akan mendapatkan potongan sebesar 10% sampai dengan 500 ribu Lihat ya dari harga 3,6 juta plus plus kalian jadi tinggal bayar 3,2 jutaan aja Wow potongannya 350 ribu lebih Mantap banget kan Promo ini juga minimal transaksinya hanya 300 ribu net Berlaku sampai 31 Desember 2022 Dan periode inapnya kapanpun Jadi kalian bisa pesen sekarang untuk staycation kapan aja Buktikan murahnya beli di aplikasi tg.com sekarang Kalau kalian nemu harga hotel, villa, apartemen yang lebih murah Ingat ada jaminan harga termurah dari tg.com Diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points Peli tiket murah di tg.com Gak ada alasan lagi gak pake tg.com Karena sekarang ada jaminan harga termurah Kita lagi makan nih Mama yang masak Tuh ada ayam balado Ya ini ayam balado kan ya? Ayam balado Terus ada telur Ada yang makannya pake sosis juga nih Ada chicken Sama kelop juga Kita lagi makan Enak sih disini ada dapurnya gitu Jadi kalian juga bisa masak-masak di villa ini Kita makan dulu Ini yang kurang nasinya Dadah Oh dadah Dadah dulu Dadah dulu gimana dadah 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 Lydia dadah 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 Kita mau barbequean Apa mau dipindahin aja saya kesana Biar terang Dan enak duduknya tuh di tangga gitu Bocil-bocil pada main Sekarang kita mau barbequean Halo Sophia Lydia Aisyah Jadi kita barbequeannya awalnya sih di Taman Villa ya friend Cuman ya gelap gitu Jadi karena kita gak bawa lampu ring light gitu kan Biar lebih terang Jadi akhirnya kita memutuskan untuk di depan villa aja Oke jadi ini villanya Dan kita mau barbequean Oke jadi ini barbequean kita Ada daging sosis Sama pieceball Terus disini ada bullpen sama saus barbequenya Dan ini pieceballnya Disini ada yang cheese juga Cheese dumpling Oke jadi kita barbequeannya di depan villa Insya Allah Sekarang kita lihat Suasana kolam renang di malam hari Jadi seperti ini ya friend Oh iya karena ini emang villanya khusus family only Di atas jam 9 itu gak boleh rame-rame ya friend Jadi beneran gak boleh berisik Pintu ke arah kolam renang pun harus segera ditutup Kalau mau sama temen-temen Baiknya dicari villa ametis yang lain Jangan yang KB5 oke Nah ini sebenernya pintu ke arah kolam renang Udah kita tutup Tapi aku mau ngasih liat ke kalian Suasana kolam renang di malam hari Atau kalau misalnya kalian pengen berenang malam-malam Juga bisa banget ya friend Jujur aja kalau ada temennya Aku juga suka loh berenang malam-malam gitu Seru aja Pokoknya kurang lebih inilah suasana private poolnya di malam hari ya oke Baiklah kalau gitu Kita ketemu besok pagi ya Bye Jadi ini dia suasana pagi Oke friend untuk sarapannya ini Kita bikin nasi goreng Kita mau mau Iya Kita makan dulu ya friend Jadi kalau kalian masak ya udah ada alat lapurnya disini Tinggal bawa bahan-bahannya aja Yaudah yuk Bye boh-bye'n ya Sub indo by broth3rmax selamat menikmati